Membahas tentang Raja dan Pendekar Salah satu hal yang sering muncul di benak kita Biasanya adalah sosok lelaki hebat Kesatria Yang sangat jago berperang Beberapa pendekar juga biasanya tak diketahui keberadaannya Konon masyarakat Indonesia juga masih mempertanyakan Bagaimana akhir kehidupan para pendekar sakti Nusantara ini Apalagi beberapa diantaranya Bukan hanya bertugas sebagai pendekar Tetapi juga seorang raja yang disegani oleh rakyatnya Namun tiba-tiba menghilang bak di telan bumi Inilah lima tokoh legendaris Nusantara Yang dikisahkan melakukan moksah atau jasadnya menghilang tanpa jejak Sebelum masuk ke pembahasan Mari mengenal dulu apa itu moksah Menurut kamu sebesar bahasa Indonesia Moksah berarti tingkatan hidup lepas dari ikatan keduniawian Sementara dikutip dari Wikipedia Hal itu adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha Kebebasan dari ikatan duniawi itu Juga berarti lepas dari putaran reinkarnasi Istilah tersebut sudah dikenal sejak ratusan tahun silam Atau sejak zaman kerajaan Sebagian masyarakat Indonesia sendiri mempercayai Adanya beberapa tokoh masa lampau yang mengalami moksah Dilansir dari berbagai sumber Berikut ini lima tokoh Nusantara Yang konon mengalami moksah Sehingga jasadnya menghilang tanpa bekas Yang pertama Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi atau juga dikenal sebagai Sri Paduka Maharaja Adalah raja yang memerintah kerajaan Sunda Galuh Ia memerintah selama 39 tahun Pada tahun 1482 sampai 1521 Dan membuat pakuan pajajaran mencapai puncak kejayaan Konon ketika ajaran Islam masuk ke Nusantara Ia mendapat ajakan untuk meninggalkan kepercayaannya dan menjadi muallaf Namun Prabu Siliwangi pun memutuskan Untuk menyingkir dari kerajaannya Karena tak berkenan masuk Islam dan melakukan moksah Menurut tradisi lisan yang beredar Sebelum melakukan moksah Prabu Siliwangi memberi wejangan kepada para pengikutnya Untuk memilih agama menurut keyakinan mereka Ada salah satu sumber sejarah yang menyeratkan Bahwa pada saat itu Banyak rakyat pajajaran yang meninggalkan kepercayaan lama Dan beralih ke agama Islam Dengan bantuan Sunan Gunung Jati Yang merupakan anak sang Prabu Siliwangi sendiri Yang kedua Gajah Mada Gajah Mada adalah seorang panglima perang Pada zaman kerajaan Majapahit Pada kisaran tahun 13.000 Ia menjadi Mahapatih Menteri Besar pada Masa Ratu Tribwana Tunggadewi Dan kemudian sebagai Amangkubumi Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit Ke puncak kejayaannya Jejak kematiannya masih menjadi misteri yang belum terungkap Dan menjadi perdebatan hingga saat ini Menurut berbagai sumber sejarah yang beredar Ada dua versi mengenai kisah akhir Gajah Mada Versi yang pertama Tertulis pada kitab Kakawin Negara Kartagama Ia diceritakan mengalami sakit dan akhirnya meninggal pada 1364 Kakawin Negara Kartagama Atau juga disebut dengan nama Kakawin Desha Warnana Karya Empu Parapanca Bisa dikatakan merupakan Kakawin Jawa kuno yang paling termeshur Kakawin ini adalah yang paling banyak diteliti pula Kakawin yang ditulis pada tahun 1365 ini Pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1894 Oleh JLA Brandes Seorang ilmuwan Belanda yang mengiringi ekspedisi KNIL di Lombok Dia menyelamatkan isi perpustakaan Raja Lombok Tepatnya di Cekra Nagara Sebelum istana sang raja itu dibakar oleh tentara KNIL Sedangkan versi yang kedua Diambil dari Kidung Sunda Yang menyebutkan Gajah Mada tidak meninggal Kidung Sunda adalah sebuah karya sestra dalam bahasa Jawa Pertengahan berbentuk tembang syair Dan naskahnya ditemukan di Bali Pada saat terjadi Perang Bubat Perang antara Gerajaan Pajajaran dengan Gerajaan Majapahit Gajah Mada melarikan diri Dia kemudian memilih hidup sebagai petapa Dan melakukan moksa Yang ketiga Prabu Brawijaya V Prabu Brawijaya atau terkadang disebut juga Sengan Brawijaya V Menurut kebanyakan naskah babat dan serat Merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit Sama seperti kedua tokoh sebelumnya Prabu Brawijaya V juga memutuskan untuk moksa Setelah melarikan diri karena Gerajaannya hancur Dikarenakan berdirinya Gerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Terenggono Setelah Pati Unus dan Raden Fatah Namun sejarah versi lain mengatakan Sebagai mana tertulis dalam serat Dharma Gandul Ia akhirnya bersedia beralih agama dan masuk Islam Sebelum akhirnya meninggal Hal itu terjadi ketika kerajaan Demak menyerang Dan Brawijaya V berhadapan dengan Sunan Kalijaga Serat Dharma Gandul adalah suatu karya sestra Jawa baru Berbentuk puisi tembang Majapahit Yang menceritakan jatuhnya Majapahit Karena serbuat tentara Demak yang dibantu oleh Wali Songo Yang keempat Prabu Jayabaya Prabu Jayabaya adalah Raja Gediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 Ia adalah salah satu pewaris tahta Prabu Air Langga Dan mendapatkan jatah wilayah di Jenggala Gediri Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri Yaitu Jayasaba Pemilik jatah wilayah yang berpusat di Panjalu Daha Pada suatu pertempuran hebat Jayabaya pun berhasil mengalahkan dan membunuh Jayasaba Akhirnya tampuk kekuasaan seluruh wilayah Jawa Timur Berada di bawah kekuasaannya Namun dibalik kejayaannya Prabu Jayabaya dihantui perasaan bersalah dan berdosa Karena telah membunuh saudaranya sendiri Menurut cerita yang beredar Dia menghilang tanpa jejak setelah melakukan tanpa muksa Yang kelima Sabdo Paloh Noyo Genggong Tokoh Nusantara yang konon melakukan muksa adalah Sabdo Paloh Noyo Genggong Menurut beberapa sumber Sabdo Paloh Noyo Genggong adalah nama lain dari Semar Salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda Kendati banyak orang yang menganggap Punakawan adalah tokoh fiktif Yang tak sedikit orang yang mempercayainya Ada pula yang menganggap Sabdo Paloh Noyo Genggong adalah penasehat berawih jaya lima Menurut berbagai sumber Tokoh Sabdo Paloh Noyo Genggong Disebutkan menjadi referensi utama dan penting Namun beberapa pendapat menyebut Keduanya adalah satu orang yang memiliki keperibadian ganda Menurut kitab jaya baya Sabdo Paloh Noyo Genggong Sabdo Paloh Noyo Genggong digisahkan sering menjadi penasehat raja-raja Yang berkuasa di tanah Jawa Seperti salah satunya Raja Brawijaya V Konon ia memutuskan pergi dan menghilang tanpa cara moksa Setelah perabu Brawijaya V menjadi mu'alap Itulah lima tokoh legendaris Nusantara Menghilang tanpa jejak Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua Dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh